Mohon maaf karena saya dalam perjalanan untuk satu acara, jadi saya di sini bicara sedikit mengenai opini saya mengenai rekomendasi ini berdasarkan masukannya yang saya terima. Tapi saya ada sekjen, ada ibu dirjen terangka kesehatan, ada dirjen pelayanan kesehatannya pegang rumah sakit dan nanti bisa meneruskan. Tapi gini Bapak-Ibu, saya memang dikasih tugas oleh Bapak Presiden melakukan transformasi, reformasi total sistem kesehatan nasional. Supaya bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih baik ke masyarakat. Jadi intinya yang salah lakukan, saya telponin satu-satu, dengan dokter, dokter muda, dokter senior, dekan FK, rektor, semua ketua kolegium, organisasi profesi. Pasti umumnya mereka sudah pernah ketemu saya dan menyampaikan semua masukan. Ada beberapa masukan terkait rekomendasi yang saya dengar. Nomor satu, beberapa teman-teman itu merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya harus saingan dengan anaknya dari senior yang memberikan rekomendasi di sana. Itu saya sering dengar. Nomor dua, ada beberapa spesialis, fungsi spesialis yang susah mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke daerah-daerah tertentu walaupun dokter spesialis yang kurang. Karena sangat menjaga di sana. Nomor tiga, ada beberapa dokter yang merasa tidak nyaman karena kalau mau dikasih rekomendasi, itu harus ada janji setorannya ke atas, yang masuk ke grup. Jadi itu ada beberapa profesi dokter spesialis yang saya dengar cukup konsisten, bilang bahwa saya kurang nyaman, Pak. Karena kalau saya diminta rekomendasi, rekomendasi itu ada kaitannya seharusnya ada setoran tertentu. Yang masuk ke atas, nanti didistribusikan ke kelompok organisasi tersebut. Nah, jadi ada satu sisi di mana pemberian rekomendasi ini atau ada juga rumah sakit-rumah sakit dan kepala dinas kesehatan yang kemudian kalau butuh tenaga dokter tapi rekomendasinya tidak keluar. Kadang misalnya bentrok dengan pengurusnya di sana. Dan mereka tidak berani melakukan rekomendasi, tidak berani meng-overrule tidak ada rekomendasi itu walaupun butuh rumah sakit dan dinas kesehatan karena takut nanti diboykot. Jadi ada ancaman bahwa kita tidak memberikan rekomendasi for whatever reason, kepala dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerahnya merasa butuh, mereka keras-kerasan diancam tidak akan diboykot. Kalau misalnya tetap memasukkan dokter-dokter sesuai kebutuhan rumah sakit maupun ini daerahnya. Itu satu sisi. Jadi satu sisi ada perlakuan abuse of power yang memang terjadi secara di kelompok sini, di kotak sini, di sini, tapi itu terjadi. Jadi konsisten itu keluar. Dan memang ini selalu mereka tutup dengan Bapak, wanti-wanti, Bapak jangan ngomong ke mana-mana, nama saya siapa. Jadi perlaku abuse ini memang melibatkan ancaman sehingga akan sulit kita kalau cari. Ini kayak kentut, bau, tapi nggak ada yang ngaku. Karena orang pasti akan takut dia ngaku, karena begitu dia ngaku, nanti akan terancam. Itu karirnya dia atau rekomendasi dia ke depannya. Nah, di sisi lain, saya juga dapat masukkan banyak dari organisasi profesi, bahwa dokter ini sama dengan profesi lain, ini ada certain ethics yang harus dijaga, kemampuan yang harus dijaga supaya standarnya terjaga, dan ini hanya diketahui oleh teman-teman di profesinya. Nah, melihat ada dua kelompok seperti ini, di mata saya, saya sebagai pemerintah setuju bahwa dokter yang masuk itu harus etikalnya terjaga. Nggak ada perbedaan di sana. Cuma yang saya sampaikan adalah harusnya itu tidak dilakukan on personal basis. Itu tidak dilakukan sampai kayak bikin SIM pasport itu satu per satu approval. Itu harus dilakukan berdasarkan sistem yang terstruktur, terbuka, transparan, sehingga menghindari perlakuan abusive of power tadi. Nah, di banyak organisasi yang ngurus mengenai pelanggaran ethics, blacklist dari peribadi, laku, dan lain sebagainya, itu ditantar oleh sistem dimasukkan ke sistem blacklist. Jadi, setiap kali orang mau minta izin, harus ada rekomendasi satu per satu deal dengan orang per orang. Saya sebenarnya lebih senang, yaudah, kalau misalnya teman-teman Pak Zul, Idy Riau, oke, kita kasih mau menang, Idy Riau boleh secara transparan bikin mekanisme orang yang nggak etikal itu seperti apa. ada komite etiknya, ada komite kompetensinya, dibilang. Kalau orang tidak lolos, dan boleh lakukan meetingnya seminggu sekali, sebulan sekali, tiga bulan sekali, enam bulan sekali, lakukan. Begitu dia nggak lolos, masukin ke blacklist database. Nanti, saya bilang ke semua pemerintah, pusat, pemerintah daerah, orang yang masuk di blacklistnya Idy Riau, tidak boleh praktek. Tapi, orang yang tidak, nggak usah izin satu persatu, otomatis langsung. Sehingga menghindari perilaku abusive of power, negosiasi satu persatu, non-system, under the table, nobody knows, gitu ya. Karena adanya pemberian rekomendasi yang sifatnya unstructured. Tapi kalau kita bilang bahwa semua Idy Riau, kita berikan mewenang untuk bisa menentukan secara sistematis terbuka melalui rapat komite etik, bisa dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, tiga bulan sekali, atau komite kompetensi, atau terserah yang mau dinilai itu apa, orang-orang yang tidak masuk, masukkan ke database. Database exceptional. Dan orang itu boleh membela diri. Saya pikir itu akan sangat-sangat. Supaya objektivitasnya juga terjaga. Tidak ada orang hanya rasa tidak suka kemudian dia masukin ke situ karena berkuasa. Dengan demikian, orang yang masuk di situ otomatis dia tidak akan dapat izin prakteknya. Tapi orang yang tidak masuk di situ otomatis dapat. Sehingga tidak ada lagi pemberian izin satu persatu hubungan orang ke orang, personal rekomendasi yang harus dilakukan yang sifatnya unstructured. Atau unsystematic. Nah itu yang pemikirannya sempat bicara sama Pak Zul. sekali lagi kita setuju harus ada peran dari organisasi untuk etik dan kemampuan tapi hindari perilaku abusive of power dengan membuat ini menjadi sistem yang terstruktur, sistem yang terbuka, sistem yang adil, sistem yang transparan. Sehingga dengan demikian orang yang masuk tahu dia masuk dan dia tidak akan dikasih. Pemerintah akan mengikuti rekomendasi dari organisasi. terima kasih. Terima kasih.